Pendekar Bloon Jilid 10. Teratai, Melati. Kakek Lokun tak menghiraukan perubahan wajah Bloon yang menyeringai seperti monyet mencium terasi dan wajah kakek kerbau putih yang menyengir kuda. Hayo kita beristirahat di bawah pohon itu, kakek Lokun terus menyeret tangan Bloon diajak menuju ke bawah sebatang pohon besar. Saat itu matahari sudah mulai condong ke sebelah barat. Hari sudah sore. Dan mereka berada di sebuah hutan. Setiba di bawah pohon, kakek Lokun segera mendorong Bloon rebah di tanah. Sudah tentu Bloon terkejut. Mau apa engkau serunya? Membuka kepalamu, kata kakek Lokun seraya mengeluarkan sebatang pisau dan secepat kilat tangan kirinya menekan kepala Bloon dan tangan kanan mengangkat pisau. Tulung tanda seru Bloon menjeret sekeras-kerasnya dan meronta-ronta. Huk, huk titik jeritan Bloon itu telah membangkitkan kemarahan anjing kuning dan kedua kawannya. Bermula mereka diam saja karena sudah kenal siapa kakek Lokun. Dan mereka pun tak berbuat apa-apa karena melihat Bloon rebah di tanah. Bahkan anjing kuning pun ikut terbahkan diri, raja wali dan monyet hinggap di atas pohon. Tetapi mendengar Bloon menjerit minta tolong dan meronta-ronta, anjing kuning serentak berbangkit. Demi melihat kakek Lokun hendak membelah kepala Bloon dengan pisau, anjing kuning terus loncat menerkam punggung kakek itu. Dan serempak dengan itu, dari atas burung raja wali serta monyet hitam berhamburan melayang turun. Raja wali mencengkeram kepala dengan cekarnya yang tajam. Monyet mencemplak pengkuk terus menggigit daun telinga. Aduh titik aduh titik jah 6 titik keparat tanda seru karena diserang oleh tiga binatang yang nakal. Kakek Lokun menjerit-jerit seperti babi hendak disembelih. Ia melonjak-lonjak seperti orang menginjak api dan bingung untuk menghalau binatang-binatang itu. Kalau menampar burung raja wali, anjing masih menerkam punggung. Kalau menghalau anjing, kepalanya masih diterkam raja wali. Kalau dengan kedua tangannya menampar raja wali dan memukul anjing, monyet hitam masih hinggap ditengkutnya dan tak henti-hentinya menggigiti daun telinga. Bloon, lekas suruh mereka berhenti teriak kakek itu sambil melonjak-lonjak dan menampar-nampar ketiga binatang itu. Rupanya ketiga binatang itu pun tak mau sungguh-sungguh melukai si kakek. Mereka rupanya tahu kalau kakek itu sahabat dari Bloon. Mereka hanya menggoda kakek itu. Bloon tertawa terpingkal-pingkal. Demikian pula dengan kakek kerbau putih. Bloon, kalau engkau tak mau menghentikan anak buahmu, aku tak mau mengobati kepalamu teriak lokun pula. Hai, hai, Bloon tertawa, aku tak mau dengan ker pengobatan yang begitu gila. Masa kepala mau engkau belah? Ya, ya, tidak. Tidak jadi seru kakek lokun, dengan lain keru saja. Karena melihat kakek itu sudah tobat. Bloon kasihan dan berseru-seru ketiga binatang itu pergi. Rupanya binatang itu memang taat kepada tuannya. Mereka berhamburan melepaskan si kakek lokun. Sambil mengemasi rambutnya yang orat madet di obrak abrik raja wali, telinganya yang berdarah karena digegit monyet, dan bajunya yang robek karena diterkam anjing kuning, kakek lokun mengomel dan memaki-maki. Sudahlah, setan pendek, bentak kakek kerbau putih, jangan mengomel seperti orang perempuan tua begitu. Engkau memang gila, masakan kepala anak itu hendak engkau belah. Bukankah otaknya sakit sahut kakek lokun, kalau kepalanya tak dibuka bagaimana tahu otaknya masih ada atau tidak? Sudah, jangan gila-gilaan. Engkau bukan tabib, bagaimana engkau berani membuka kepala orang? Apakah engkau mampu mengembalikan lagi? Dan kalau kepalanya engkau belah, dia tentu mati. Kalau tak percaya, boleh coba. Kepala muku belahnya, geram kakek kerbau putih. Lokundam tak menyaut. Sekarang sambil beristirahat kita rundingkan bagaimana kita hendak menuju. Ke Gunung Butongsan atau ke Kota Raja atau ke lain tempat lagi, kata kakek kerbau putih pula. Ke Butongsan seru bloon. Tahu jalannya tanya kakek kerbau putih. Tidak. Ke Kota Raja saja teriak lokun. Tahu jalannya tanya kakek kerbau putih. Kakek lokun gelengkan kepala. Hektometer, kalian memang hanya menggoyangkan lidah tetapi tak tahu apa-apa. Ke Butongsan, ke Kota Raja, tetapi tak tahu jalannya, gumam kerbau putih. Apakah engkau tahu jalannya kakek lokun bersungut? Jawab kakek kerbau putih, aku sendiri juga tidak tahu maka sebaiknya kita putuskan begini saja. Kita terus jalan menuju ke muka sana. Entah nanti sampai di mana. Kalau sampai di Butongsan ya kita terus mencari Ketua Butongpei. Kalau sampai di Kota Raja ya kita menghadap raja. Setuju teriak kakek lokun tetapi pada lain kilas ia menjerit pula, kira macam apa itu? Bagaimana kalau kita ketemu sungai dan gunung? Itu bukan halangan sahut kakek kerbau putih, ketemu sungai kita seberangi, ketemu gunung kita lintasi, ketemu hutan kita terobos. Ya kalau begitu aku mau, kata kakek lokun. Dan bloom pun menurut, kakek kerbau putih tak tahu arah yang ditunjuk itu sebelah mana. Pokoknya ia menunjuk ke sebelah muka. Dan kebetulan arah yang ditunjuk kakek itu ialah menuju ke utara. Lalu bagaimana sekarang ini? Matahari sudah hampir silam, apakah kita melanjutkan perjalanan atau tidur di sini? Tanya kakek kerbau putih. Tidur di sini atau melanjutkan perjalanan? Bagiku sama saja, kata kakek lokun, pokok asal engkau dapat menjaminin perutku yang sudah kosong ini. Huh, kakek pendek, kemana-mana engkau selalu mementingkan perutmu saja. Ingat, apakah engkau tidak kapok mengalami kejadian seperti di gereja Siow Limsi itu? Karena kekenyangan dan terlalu kekenyangan dan banyak minum arak, sehingga perutmu sampai meletus. Hai, hai, kakek lokun geli sendiri, itu bukan salahku. Masakan perutku sedang mulas, kawanan kepala gundul itu terus menyerang. Karena kaget, isi perutku pun terus berhamburan keluar. Blon geli-geli mendongkol, serunya, ya, enak saja engkau mengosongi perut, tetapi kita yang celaka aku mau muntah. Eh, mengapa baunya begitu luar biasa busuknya? Apakah yang engkau makan selama dalam buha? Seadanya, sahut kakek lokun, kalau dapat kijang, ya makan kijang, kalau harimau, ya makan harimau. Dan kalau tak dapat apa-apa, bangsa cecak, kadal, cengkerik, ular, tenggoret, uh, apa saja perutku mau menerima. Uh, kalau begitu perutmu itu merupakan kuburan bangkai-bangkai binatang, Blokon tertawa, jangan kualir, kakek. Nanti akanku suruh binatangku itu mencarikan makan untukmu. Bagus, Blokon tiba-tiba kakek lokun melonjak bangun, hayo kita jalan lagi. Mudah-mudahan bertemu dengan desa. Demikian ketiga manusia aneh dan binatang luar biasa itu melanjutkan perjalanan pula. Mereka berjalan menurutkan jalan yang terbentang di muka. Entah sampai di mana, mereka tak mempedulikannya. Hari pun makin gelap dan malam mulai tiba. Hai, apakah itu tiba-tiba kakek lokun berseru sembari menunjuk kebalik sebuah gerumbul pohon yang masih sepemanah jauhnya. Ketika Blokon dan kakek kerbau putih memandang ke muka, tampaklah segunduk benda hitam di balik gerumbul pohon. Rumah, seru kakek kerbau putih, hai titik ia berteriak kaget ketika kakek lokun sudah lari mendahului. Rupanya begitu mendengar kata-kata rumah lokun terus terancap gas, lari kencang. Terpaksa kakek kerbau putih dan Blokon mengikuti. Setelah melintasi gerumbul pohon yang merentang cukup panjang di tepi jalan, Blokon dan kakek kerbau putih melihat kakek lokun sudah menerobos masuk ke dalam sebuah bangunan rumah. Rumah itu gentingnya dicat merah. Dan setelah tiba, barulah kakek kerbau putih dan Blokon tahu kalau rumah itu sebuah kuil gunung yang sudah tak terurus. Sebuah kuil tua untuk memuja para malaikat gunung di daerah situ. Gilap begitu kakek kerbau putih dan Blokon melangkah masuk, kakek lokun sudah menyambut dengan makian keluh kemarahan, masakan rumah ini kosong. Tiada orang, tiada makanannya. Di meja hanya terdapat beberapa patung saja. Memang kuil itu kecil, hanya mempunyai sebuah ruangan depan untuk sembahyangan. Di meja sembahyang terdapat sebuah patung yang dicat dengan warna kuning emas. Di kanan kiri meja pun terdapat dua buah patung setinggi orang. Menilai keadaannya yang kotor dan penuh dibu, tentulah kuil itu jarang dikunjungi orang. Tetapi bangunannya masih cukup kokoh. Tiba-tiba kakek lokun menghampiri patung yang berdiri di kanan meja, terus ditaboknya, Plap. Hai, patung, mana makanan di meja itu? Engkau seorang penjaga yang rakus, masakan sedikit pun tiada sisa makanan. Semua engkau habiskan. Sudahlah, kakek, kata Blokon jangan kualir, nanti akanku suruh binatang itu mencari makan untukmu. Mendengar itu, kakek lokun baru tak marah. Kakek Kerbau Putih mengambil korek lalu menyalakan sisa lilin yang masih terdapat di atas tatakan lilin. Kita tidur di sini, besok kita lanjutkan perjalanan, kata kakek Kerbau Putih. Untunglah lantai tak berapa kotor. Setelah agak dibersihkan, dapat dibuat tidur. Blokon pun segera suruhan jing kuning, burung Raja Wali dan monyet mencarikan makanan dan minuman. Tak berapa lama setelah ketiga binatang itu pergi, mendadak hujan turun. Memang sejak sore langit gelap dengan awan hitam yang tebal. Tiba-tiba mereka mendengar suara derap kuda lari mendatangi. Menilik riuhnya, tentulah bukan hanya seekor tetapi tentu beberapa ekor kuda. Selaka, ada orang datang, kata kakek Kerbau Putih. Peduli apa sahut kakek lokun, tempat ini sudah lebih. Dulu kita tempati. Kalau mereka mau tidur di sini, tak bisa. Harus tidur di luar. Tunggu, jangan bicara. Kakek Kerbau Putih terus loncat ke pintu kuil dan melongo keluar. Dilihatnya tiga orang penunggang kuda tengah lari mendatangi. Metu kakek Kerbau Putih yang tajam segera dapat melihat bahwa ketiga penunggang kuda itu terdiri dari seorang pemuda cakap, seorang lelaki setengah tua yang bermuka berwok dan seorang imam tua. Kakek Kerbau Putih terkejut melihat ketiga orang itu membekal senjata tajam. Cepat ia lari masuk lagi. Tiga orang penunggang kuda yang membawa senjata tajam. Tentu bukan orang baik, kata kakek Kerbau Putih kepada bloon dan lokun. Hajar saja, seru kakek lokun. Jangan, cegah kakek Kerbau Putih, kita belum tahu pasti mereka itu orang jahat atau orang baik. Lebih baik kita tunggu dulu. Mereka tentu akan meneduh di sini karena hujan. Tetapi mereka tentu akan mengetahui kita di sini, kata bloon. Kakek Kerbau Putih merenung lalu berseru, kita pura-pura jadi patung, tak mungkin mereka tahu. Jadi patung kakek lokun melongo. Sudahlah, jangan banyak mulut, bentak kakek Kerbau Putih, lekas lumurimu kamu dengan debu kotoran di meja itu supaya mereka mengira engkau benar-benar sebuah patung. Dan berdirilah di sisi patung itu. Kakek Kerbau Putih memberi contoh. Ia merangkum debu yang menebal di atas meja lalu dilumbuhkan pada mukanya. Kakek itu segera berubah hitam mukanya. Ia terus melangkah dan berdiri tegak di samping patung yang berada di sebelah kanan meja. Kakek lokun terpaksa menurut. Seketika ia berubah seperti setan hitam, bloon pun juga. Dia berubah menjadi setan gundul. Kakek loka uu dan bloon berdiri di sebelah patung yang berada di samping kiri meja. Kini kuil itu mempunyai enam buah patung. Patung dewa penunggu hutan berada di tengah meja. Tiga patung berdiri di samping kiri meja dan dua patung berada di samping kanan meja. Huuh titik. Kakek Kerbau Putih cepat meniup padam lilin. Seketika ruang kuil pun gelap. Seiring dengan padamnya lilin, di luar kuil terdengar bunyi kuda berhenti. Lalu derap kaki orang melangkah masuk. Seorang pemuda, seorang setengah tua dan seorang imam tua. Hujan terkutuk, gumam lelaki setengah tua menghalang perjalanan saja. Untung di sini bertemu kuil gunung. Kalau tidak, kita tentu basah kuyuk. Hektometer, tak apa, kata imam tua itu, sebentar hujan tentu berhenti dan rembulan akan bersinar terang malam ini. Ah, di dalam gelap sekali, kembali lelaki setengah tua itu berseru. Ya, memangnya kuil gunung, tentu tak ada yang mengurusi, kata imam tua pula. Lelaki setengah tua itu mengambil korek lalu menyulutnya. Ia maju ke muka meja sumbah yang, memandang ke sekeliling. Hai, kuil sekecil ini mengapa terdapat banyak patungnya seru lelaki setengah tua itu agak heran. Tiba-tiba ia melihat sisa kutungan lilin yang masih sedikit. Kebetulan masih ada sisa lilin. Ia terus menyulut lilin, lalu mengajak kedua kawannya duduk. Tiba-tiba ia lari keluar lalu masuk pula dengan membawa guci arak dan buntalan makanan. Mari kita makan. Untung ketika lewat di kota tadi, aku membeli arak dan kueh bakpau. Kalau tidak, malam ini kita bisa kelaparan, kata lelaki setengah tua itu dengan tertawa. Minum dulu untuk menghangatkan badan, kata lelaki setengah tua itu. Ia menuang arak ke dalam sebuah cawan lalu diangsurkan ke hadapan si imam tua, maaf Totiang, tentulah Totiang tak pantang minum arak, bukan? Aku seorang bebas, tak mau mengikat diriku pada suatu pantangan. Yang penting hatinya harus bersih, kata imam tua itu sambil menyambuti cawan arak terus di tegutnya. Wah, enak juga ketika arak tertuang di mulut si imam, maka berhamburanlah hawa arak yang wangi. Demikian pula ketika lelaki setengah tua itu meneguk cawannya. Seluruh ruang kulit penuh bertaburan hawa arak yang wangi. Saudara liok, hayo minumlah, kata lelaki setengah tua seraya mengangsurkan cawan arak. Maaf, Bok Kausu, aku tak biasa minum, kata pemuda cakap itu dengan suara yang halus. Eh, aneh, seru lelaki yang disebut Bok Kausu itu. Kausu artinya guru silat, lah tertawa, seorang lelaki harus bisa minum arak. Saudara liok belum tahu bagaimana rasanya arak itu. Sekali coba pasti akan ketagihan. Terima kasih, Bok Kausu, kata pemuda itu tersenyum, sudah terlanjur aku tak pernah minum, biarlah tak minum saja agar jangan ketagihan. Walaupun ditawari dan didesak berulang kali pemuda itu tetap menampik, akhirnya Bok Kausu pun minum sendiri. Tiba-tiba terdengar suara berkerucukan yang aneh. Hai, suara apakah itu sering tak Bok Kausu berteriak lalu berbangkit memandang ke sekeliling ruang. Suara aneh itu pun berhenti. Aneh, seperti suara perut orang berkerucukan, karena lapar, kata Bok Kamu pula, tetapi siapa? Patung-patung itu masih berdiri di tempatnya dan masakan perutnya bisa berbunyi. Ah, tentu suara tikus, kata imam tua sambil tertawa. Tidak, tot yang, bantah Bok Kausu. Bukan tikus, karena. Kalau tikus tentu lari. Tetapi tadi aku tak mendengar lain suara lagi. Imam tua tertawa, kalau begitu, tentulah patung dewa penunggu kubil ini. Mungkin karena sudah lama tak mendapat kunjungan orang, mereka tak pernah disembahyangi. Tak heran kalau mereka memperdengarkan bunyi aneh untuk minta minum. Oh, mungkin benar begitu, kata Bok Kausu lalu menuang arak ke dalam cawannya dan ditaruh di meja di dekat patung bercat kuning emas. Maafkan, Sin Beng, malah ekat, hamba. Boki yang kebetulan lalu dan meneduh di kubil ini. Hambu haturkan arak untuk Sin Beng. Mohon Sin Beng suka memberi restu agar tugas hamba untuk mencari putra Tihu, residen, yang diculik gerombolan Hau Yong Pang itu dapat hamba ketemukan. Demikian Bok Kausu bersembahyang dan berdoa di hadapan patung. Tak lupa ia pun menaruhkan tiga biji bakpau di meja. Setelah itu maka ia duduk pula. Setelah bersama kedua kawannya makan bakpau dan minum arak, mereka mulai bercakap-cakap. Hujan belum berhenti terpaksa mereka harus menunggu. Apakah lembah Uyongkoh itu masih jauh kedengaran pemuda cakap itu bertanya? Sudah dekat, kata Bok Kausu, lembah itu berada di gunung Bik Nui San dan saat ini kita sudah masuk daerah gunung itu. Apakah paman tahu letak lembah Uyongkoh itu tanya si pemuda cakap pula? Aku belum pernah ke sana, kata Bok Kausu dan lembah itu memang baru sekarang terkenal. Sejak dahulu belum pernah ku dengar nama lembah yang begitu aneh. Benar, Bok Kausu, sambut imam tua, memang sejak berpuluh tahun berkelana di dunia persilatan, belum pernah ku dengar nama itu. Hujongkoh, uhaneh juga nama itu. Hujongkoh artinya lembah melati. Sesuai dengan namanya, tentulah lembah itu menjadi markas dari partai melati, kata si pemuda cakap. Benar, sahut Bok Kausu, memang partai melati itu baru saja berdirinya. Murid-muridnya terdiri dari gadis-gadis cantik. Demikian pula dengan ketuanya. Siapakah nama ketuanya tanya si pemuda. Kabarnya bernama Hujong Sian Chu atau Dewi Melati, kata Bok Kausu lalu menatap imam tua, tanyanya, Totiang, apakah Totiang pernah mendengar nama itu? Imam tua kerutkan dahi, merenung. Sesaat kemudian berkata, tidak pernah. Sepanjang ingatanku, di dunia persilatan Tionggoan ini hanya terdapat dua tokoh wanita sakti yaitu Hyang Hyang Nyocu dan Leng Hei Dijin atau ratu cantik dari Laut Kidul. Tetapi ratu Laut Kidul itu kabarnya sudah meninggal. Dan kini hanya tinggal Hyang Hyang Nyocu saja. Dewi Melati ini tentulah seorang tokoh baru. Bok yang menghiakan, memang baru lebih kurang dua tahun ini dunia persilatan gempar dengan kemunculan sebuah partai baru yang menamakan dirinya Hu Yong Pang atau Partai Bunga Melati. Tentulah kegemparan itu disebabkan karena ketua dan murid-murid partai Melati mempunyai ilmu kepandayan yang sakti, kata si pemuda tampan. Mungkin begitulah. Ih, mungkin? Adakah mereka belum pernah bertempur dengan orang-orang persilatan? Tanya pemuda itu heran. Bok Kasu menghela nafas, memang pernah ku dengar kabar-kabar tentang kesaktian partai baru itu. Tetapi yang menggemparkan bukan ilmu kesaktian mereka. Lalu pemuda tampan makin heran. Begini Hyante, kata Bok Kasu, yang menimbulkan kegemparan dunia persilatan setelah kemunculan partai Melati, ialah adanya peristiwa-peristiwa yang aneh. Peristiwa aneh bagaimana, Kasu, makin meluaplah keinginan tahu dari pemuda cakap itu. Sejak munculnya partai Melati, baik dalam kalangan partai-partai maupun perguruan silat, banyak yang kehilangan murid-muridnya yang muda. Demikian pula sering terjadi lenyapnya pemuda-pemuda dari rumah. Tanpa bekas dan tak diketahui jejaknya sama sekali. Lalu apa hubungan partai Melati dengan hilangnya pemuda-pemuda itu tanya pemuda tampan? Memang bukti belum nyata. Tetapi kecurigaan patut dilontarkan kepada mereka. Setiap kali di suatu kota atau tempat muncul seorang atau dua orang bahkan serombongan nona-nona cantik yang berkendaraan kereta, tentulah keesokan harinya atau beberapa hari kemudian, beberapa pemudanya terutama yang cakap-cakap wajahnya, lenyap tanpa diketahui bekasnya. Oh, desuh pemuda cakap itu. Demikian pula yang terjadi pada beberapa kalangan anak murid perguruan dan partai persilatan. Banyak murid-murid yang gagah dan berwajah tampan, hilang atau menghilang dari rumah perguruannya. Apakah KHO Sute juga mengalami nasib begitu tanya pemuda tampan? Benar, Hyante, kata Bok Kau Su, sudah dua tahun ini aku diundang Kiyo Tihu menjadi pengawal gedung karsidenan siang yang bu. Dua hari yang lalu penduduk bersukaria. Merayakan hari pesta air. Telaga Taichu penuh dengan perahu pesiar yang warna-warni. Bermacam-macam hiasan kertas lentrah dan panji-panji membentuk perahu-perahu itu menjadi berbagai rupa. Ada yang menyerupai liong, ikan hiu, ikan paus dan sebagainya. Lelaki perempuan, tua muda, besar kecil, seolah membanjiri telaga itu. KHO Pik Giam Kongcu Putra Tihu pun tak ketinggalan. Dengan beberapa pemuda kawannya, dia naik sebuah perahu berbentuk seekor naga hijau. Tengah bercengkerama dengan gembira di antara beratus-ratus buah perahu yang hilir mudik, tiba-tiba KHO Kongcu tertarik akan sebuah perahu yang berbentuk seperti burung hong, cenderawasi. Tetapi yang menarik perhatian Putra Tihu itu bukanlah bentuk perahunya karena di telangah pada saat itu tak kurang berpuluh macam perahu yang bentuknya lebih indah. Melainkan yang berada dalam perahu itu. Tanda petik, selama ketiga orang itu duduk mendengarkan cerita orang yang disebut Bok Khausu, adalah Bloon dan kedua kakek itu yang menderita. Mereka harus berdiri tegak menjadi patung. Tak boleh bergerak. Lebih celaka adalah waktu Bok Khausu mengeluarkan arak. Baunya yang begitu hangi hampir membuat kakek Lokun yang doyan arak, mengiler. Untung Bloon yang berdiri dekat, tahu hal itu. Entah bagaimana kali ini kakek Lokun cepat dapat mengerti maksud orang. Ia menahan nafsu ketagihan arak. Tetapi celaka. Mulut berhasil dibendung supaya jangan ngiler tetapi perutnya berontak. Dan berkerucukan bunyinya. Jadi yang berbunyi berkerucukan itu bukan lain ialah perut kakek Lokun. Untung ketiga pendatang itu tak mau menyelidiki lebih lanjut. Karena menahan nafas supaya mulut jangan ngiler dan perut jangan berbunyi, merah padamlah muka kakek pendek itu. Hampir saja ia menjerit karena tak kuat harus menahan nafas sampai sekian lama. Untunglah pada saat itu, Bok Khausu menghidangkan arak di hadapan patung sinbeng dan tiga biji bakpau. Karena girangnya, kakek Lokun tak jadi memekik. Kini matu kakek pendek itu tercurahkan ke arah cawan arak dan bakpau. Pengah ia berpikir keras bagaimana caranya untuk minum arak dan makan bakpau itu, tiba-tiba kakek kerbau putih meniup lilin hingga padam. Rupanya kakek kerbau putih juga tergoda oleh wanginya arak dan sedapnya bakpau. Habis meniup padam lilin, dengan cepat kakek kerbau putih hulurkan tangan hendak meraih cawan. Uh titik lenyap. Ya, cawan arak yang jelas berada di atas meja telah lenyap. Apa boleh buat ia terus meraih bakpau? Uh titik juga lenyap. Jahanam, tentu setan pendek itu yang mengambil, kakek kerbau putih memaki dalam hati seraya menarik pulang tangannya dan tegak seperti patung lagi. Hai, lilin padam, serubok kasus raya hendak berbangkit untuk menyulutnya. Biarlah, bokausu, cegah imam tua, tak perlu disulut lagi. Tadi lilin itu hanya tinggal sedikit. Percuma saja, sebentar lagi tentu juga habis. Ya, paman, biarlah, kata pemuda tampan, lebih baik paman melanjutkan cerita tadi, bokausu mengiakan. Perahu burung hang itu berisi empat orang gadis jelita. Itulah yang mempesonakan hati KHO Kongcu rupanya ia tersengsam sekali dengan kecantikan keempat jelita itu. Segera KHO Kongcu perintahkan tukang perahu untuk menyusul perahu empat darah jelita itu. Tukang perahuk pun segera memutar haluan dan mulai mendayung untuk menyusul perahu burung hang. A.I., KHO suku itu memang tak kena melihat paras cantik. Sudah berulang kali suhu memberi pesan agar dia dapat menjaga diri jangan mudah terpincut dengan paras cantik, kata pemuda tampan setengah menyesali putra Tihu. Dengan menyebut putra Tihu sebagai suku, engkau seperguruan, jelaslah kalau dia itu saudara seperguruan dengan KHO Pik Giam. Ah, memang liok hiyante, kata bokasu. Selama aku menjadi guru silat di gedung karsidenan, ku tahu bagaimana tingkah laku KHO Kongcu. Tetapi aku hanya seorang pengawal, bagaimana aku berani melarangnya. Lalu bagaimana kelanjutannya tanya pemuda tampan itu? Seperti telah kututurkan, di permukaan telaga Tai O saat itu penuh sesak dengan perahu pesiar. Ketika perahu naga hijau hampir berhasil mendekati perahu burung hang, tiba-tiba perahu KHO Kongcu ditubruk dari belakang oleh sebuah perahu besar. Rupanya tindakan tukang perahu dari perahu naga hijau yang merembilukan haluan perahu dan mendayung dengan laju itu, telah menimbulkan kemarahan orang. Banyak perahu kecil yang terbentur dan terlanda gelombang dari perputaran perahu putra Tihu itu. Bahkan ada yang tenggelam juga. Itulah sebabnya maka ada beberapa perahu yang dinaiki oleh pemuda-pemuda segera membentur perahu naga hijau itu dari belakang. Sejenak berhenti, Bokasu melanjutkan pula, karena ditubruk dari belakang, perahu naga hijau terdorong ke muka dengan cepat sekali dan membentur perahu burung hang. Perahu burung hang bergoncang keras dan condong ke samping hampir terbalik. Keempat gadis jelita itu menjerit ketakutan. Melihat itu KHO Kongcu terus loncat ke perahu burung hang. Dengan gunakan tenaga injakan kaki Chian Kintui, injakan seribu kati, KHO Kongcu dapat menguasai keseimbangan perahu lagi. Dan dia pun segera berkenalan dengan keempat jelita itu. Perahu hilir mudik tak henti-hentinya. Kawan-kawan KHO Kongcu sibuk untuk menyusul perahu burung hang. Tetapi sukar karena terhalang oleh ratusan perahu. Dan akhirnya mereka kehilangan jerjak perahu burung hang itu. Sore harinya, mereka masih mencari perahu burung hang itu dan akhirnya berhasil. Tetapi perahu itu sudah kosong. Menurut tukang perahu, KHO Kongcu dan keempat jelita itu telah pergi entah kemana. Ternyata KHO Kongcu tak pulang. Tihu dan ibu KHO Kongcu sibuk bukan kepalang. Sampai dua hari lamanya belum juga KHO Kongcu pulang. Tihu lalu memerintahkan aku supaya mencari KHO Kongcu. Kebetulan engkau datang, Liu Khyante. Dan Sohun Kisuyu pun diminta bantuannya oleh Tihu agar membantu aku. Ternyata bersama dengan hilangnya KHO Kongcu, pun dalam kota siang yang orang gempar karena beberapa pemuda telah lenyap. Tentulah kawanan partai Melati itu yang membuat gara-gara. Apakah KHO tahu, mengapa partai Melati itu gemar menculik pemuda-pemuda cakap tanya pemuda tampan yang disebut Liu Khyante itu? Menurut keterangan yang kuperoleh, kata Bok Khao Su, rupanya ketua partai Melati ialah Uyang Siancu seorang wanita yang membenci kaum lelaki terutama yang berparas tampan. Ih, pemuda Liu Khmendesah. Rupanya Bok Khao Su teringat kalau keterangannya itu dapat menguncangkan perasaan pemuda Liu. Buru-buru ia menghibur, ah, tetapi tak perlu Liu Khyante takut. Untuk menghadapi kawanan gadis-gadis cantik itu, senjata yang paling utama ialah keteguhan hati. Jangan sampai terpikat oleh kecantikan mereka. Soal adu kepandayan silat, kurasa Liu Khyante tentu dapat mengatasi mereka. Terima kasih, Khao Su, kata pemuda Liu. Kabarnya Uyang Siancu memang sakti. Dia memilih murid-murid gadis yang jelita. Murid-murid itu tak boleh menikah tetapi diizinkan untuk bermain cinta dan bebas melakukan hubungan dengan lelaki. Asal jangan sampai menikah. Hektometer, kalau begitu gadis-gadis cantik itu cabul semua, kata pemuda Liu. Kabul dan kejam kata Bok Khausu, karena setelah pemuda yang diculik itu tak dapat melayani keinginan mereka, pemuda itu lalu dibunuh. Hai teriak pemuda Liu terkejut, benar-benar tak dapat dibiarkan saja gerombolan ular-ular cantik itu hidup di dunia. Mereka harus dibasmi. Ya, tetapi harus hati-hati, Hyante, kata Bok Khausu tersenyum, aku sih orang tua tetapi engkau masih muda dan tampan. Mereka tentu jatuh hati kepadamu dan berusaha untuk mendapatkan engkau. Ah, mudah-mudahan aku diberi kekuatan batin dan keteguhan imamu untuk menghadapi kawanan ular cantik itu, kata pemuda Liu dengan wajah penuh kebulatan tekat. Saat itu hujan pun sudah berhenti. Dan tiba-tiba imam yang disebut Sohun Kisiu atau imam pencabut nyawa, berseru, rupanya hujan sudah berhenti. Mari kita lanjutkan perjalanan lagi. Bok Khausu berbangkit lalu menyulut korek, menyuluhi meja. Ia hendak mengambil cawan arak. Hai, tiba-tiba ia berteriak kaget, mengapa bakpau dan arak sudah kosong? Kemana kah? Sohun Kisiu dan pemuda Liu memandang cawan yang dipegang Bok Khausu. Memang isinya sudah kosong. Dan bakpau yang terletak di meja sembahyangan lenyap. Hai, siapakah yang berani bermain-main dengan Bok Khi yang seru guru silat itu dengan nada tegang? Kalau benar-benar seorang jantan, silahkan keluar berhadapan muka. Jangan main sembunyi seperti kura-kura. Tetapi tiada jawaban suatu apa. Bahkan suara gerak dari sesuatu benda atau angin, pun tak terdengar. Bok Khausu penasaran. Ia maju menyului patung-patung yang berada di kedua samping meja. Hai, mengapa patung yang gundul itu tertawa menyeringai? Tiba-tiba Bok Khausu berteriak kaget ketika pandang matanya melihat wajah patung Bloon. Memang saat itu seekor nyamuk telah hinggap di pipi Bloon dan menggigit. Karena tak berani gerakan tangan, terpaksa. Bloon hanya mengerenyutkan daging pipi dan dahinya agar nyamuk itu pergi. Tetapi tepat pada saat ia menyeringai, tiba-tiba Bok Khausu sedang memandangnya. Sudah tentu Bloon harus tetap menyeringai seperti kucing tertawa. Nyamuk bangsat? Aduh nyamuk tetap menggigit dan Bloon benar-benar setengah matilah hanya dapat menyeringai dan menyumpai dalam hati. Hai, patung pendek itu. Mengapa mulutnya menggelembung seperti mengulung bakpau? Tiba-tiba Bok Khausu yang beralih memandang kakek Lokun, berteriak kaget. Memang yang mengambil bakpau dan arak itu kakek Lokun. Ia dapat bergerak lebih cepat dari kakek kerbau putih, secepat meneguk habis arak, ia terus menyambar bakpau. Dua buah bakpau cepat pindah ke dalam perutnya. Tetapi ketika ia sedang memasukkan bakpau yang ketiga ke dalam mulut. Bok Khausu memandangnya. Apa boleh buat? Daripada diketahui kalau bukan patung sesungguhnya, terpaksa kakek Lokun mengatupkan mulut. Dan karena mulut masih berisi bakpau maka mulut Lokun mencucu alias menggelembung besar. Ketika menyulut korek maka menjeritlah Bok Khausu. Hai, mengapa patung yang gundul itu menyeringai? Hai, mengapa patung yang pendek mencucu mulutnya? Hai, mengapa patung yang bungkuk bisa menari? Hai tanda seru terdengar pula Bok Khausu menjerit kaget, mengapa patung di samping kanan meja itu mengangkat tangannya seperti orang hendak berjoget? Kiranya karena Bok Khausu menyulut korek dan memandang kepada Bloon dan kakek Lokun, kakek Kerbau Putih terkejut dan siap hendak memukul. Tetapi karena Bok Khausu sudah lebih cepat memandang kepadanya, agar jangan disangka patung palsu terpaksa kakek Kerbau Putih hentikan gerakan tangannya di tengah jalan. Dengan begitu ia masih dalam sikap seperti menari. Rupanya pemuda cakap itu juga melihat keanehan pada ketiga patung itu, benar, aneh juga ketiga patung itu. Tanda petik. Dan saat itu Bok Khausu pun maju menghampiri untuk memeriksa. Melihat itu Bloon makin tegang. Dan celakanya kini nyamuk beralih hingga di ujungnya lalu menggigit, aduh. Titik. Rasanya tiada siksaan yang lebih hebat seperti yang diderita Bloon saat itu ia harus menyeringai, tertawa seperti kuda menyengir, ujung hidungnya digigit nyamuk tetapi ia tak dapat menghalaunya karena takut ketawan belangnya. Karena tak tahan siksaan itu, Bloon meniup dengan mulutnya, untuk menghalau nyamuk celaka itu, heff. Berkat makan rumput kumis naga dan darah kilin, Bloon telah memiliki tenaga dalam yang kokoh. Tetapi dia tak tahu bagaimana care untuk mengerahkan tenaga dalam itu dan lagi memang dia tak menyadari kalau mempunyai tenaga dalam hebat. Saat itu karena jengkel ujung hidungnya digigit nyamuk, Bloon ampos semangatnya dan meniup. Maksudnya hendak mengenyahkan nyamuk tetapi tak dinyana-nyana korek yang dipegang bokasu itu pun padam. Hai, patungnya dapat bernapas titik. Bokasu terkejut dan menyurut mundur. Tiba-tiba terdengar anjing menyalak keras dan kuda rombongan bokasu yang tertambat di luar kuil meringkik-ringkik sekuatnya. Ada orang cepat imam Sohun berseru seraya melesat ke pintu, hai, kuda kita lepas tanda seru. Mendengar teriakan itu, pemuda cakap pun cepat menyusul keluar. Bokasu terkejut. Terpaksa ia batalkan niatnya untuk menyulut korek lagi lalu lari ke pintu. Hai, tunggu dulu toti yang tanda seru teriak pemuda cakap dan bokasu. Ternyata imam tua sudah lari mengejar kuda yang lari. Pemuda liok dan bokusu pun segera cepat-cepat menyusul. Tak selang berapa lama mereka pun sudah lenyap dari pendengaran. Sebagai gantinya dari ketiga orang itu muncullah tiga ekor binatang. Anjing kuning, burung raja wali dan monyet hitam. Ternyata ketiga binatang itulah yang berjasa menolong bloon dan kedua kakek dari kesukaran. Ketika mereka kembali dengan membawa makanan tiba-tiba mereka melihat tiga ekor kuda di luar kuil. Rupanya ketiga ekor binatang itu memang cerdik dan mendapat latihan yang baik sehingga naluri mereka pun amat tajam. Monyet hitam yang paling cerdik dan nakal, cepat melepaskan tali penambat kuda, sedangkan burung raja wali menyambar muka dan anjing kuning. Menggigit pantat. Karena terkejut ketiga kuda itu meringkik keras dan binal dan lari sekencang-kencangnya. Bangsat benar engkau, kakek kerbau tiba-tiba kakek lokun mendamperat karena gara-garamu suruh jadi patung, mulutku sampai kaku begini. Masa orang disuruh mengulung bakpau terus-terusan. Setan pendek, siapa suruh engkau menyambar bakpau? Bukankah aku yang meniup padam lilin? Mengapa engkau mendahului aku mengambil arak dan bakpau balas kakek kerbau putih? Masih enak engkau makan dua biji bakpau dan secawan arak tetapi aku? Gila betul masakan aku harus mengacungkan kedua tangannya seperti orang berjoget? Huh! Hai, mengapa engkau bloon? Tiba-tiba kakek lokun berseru karena melihat anak itu sedang mengusap-usap kedua belah pipinya. Dan mulutnya pun menganga. Rahangku kesemutan, sahut bloon. Kenapa? Mulutku tak dapat ditutup. Kenapa teriak kakek lokun karena pertanyaannya tak dijawab? Ho, ho titik mulutku ini, aduh titik tak dapat ditutup. Kakek lokun menghampiri. Setelah mengintai ke dalam mulut bloon yang ternganga itu, ia berkata, tak apa, biar terus menganga. Nanti ku carikan penutupnya. Kakek lokun terus hendak melangkah keluar tetapi dicekal tengkutnya oleh kakek kerbau putih. Jangan gila-gilaan engkau, setan pendek mau kemana engkau? Uh, cari bonggol kayu untuk menutup mulut anak itu, sahut kakek lokun. Setan, kakek kerbau putih mendorongnya dengan geram, masakan mulut menganga mau disumpal bonggol kayu. Ia terus menghampiri bloon, katanya, mungkin engkau tertawa terlalu lama, tulang rahangmu jadi kaku sehingga mulutmu tak dapat dikatutkan. Aku tidak tertawa bloon deliki matuk kepada kakek itu. Lalu apa yang engkau lakukan selama jadi patung tadi menyeringai? Oh, apa itu menyeringai tertawa seperti kucing? Ho, kucing itu bisa tertawa? Jangan banyak mulut, lekas tolong mulutku bloon marah. Eh, aku tahan sakit? Sudahlah, lekas kerjakan teriak bloon. Plak titik-plak titik tiba-tiba kakek kerbau putih menampar kedua belah pipi bloon. Aduh titik anak itu menjerit kesakitan. Kepalanya serasa pusing tujuh keliling. Beberapa jenak kemudian setelah sembuh. Ternyata rahangnya sudah dapat dikatutkan. Kakek gelab loon mengeram, engkau memang yang cari gara-gara. Masakan orang disuruh jadi patung tertawa. Siapa suruh engkau tertawa bentah kakek kerbau putih? Habis, kalau hidung gua digigit nyamuk apa guna bisa menampar dengan tangan? Kan terpaksa harus menyeringai. Supaya nyamuk itu pergi, tetapi nyamuk celaka itu tak mau pergi malah menggigit sekeras-kerasnya. Engkau masih mending hanya tertawa, aku? Aku harus berjoget tadi kakek kerbau putih bersungut. Sudah, jangan ribut-ribut, hayo kita makan. Seru kakek lokun seraya menyambut makanan yang dibawa oleh ketiga binatang piaraan bloon. Demikian ketiga orang itu pun terus makan. Selesai makan, berkata kakek kerbau putih, kemana kita sekarang? Mengejar ketiga orang tadi, seru kakek lokun. Buat apa tanya kakek kerbau putih? Lihat-lihat lembah melati yang aneh itu. Bukankah di situ ada Dewi Melati dan gadis-gadis cantik kata kakek lokun? Tua bangka, dan perat kakek kerbau putih tua-tua keladi, makin tua makin menjadi-jadi. Tidak aku tak mau lihat gadis cantik, nanti bisa terkenang pada kekasihku dulu. Kakek lokun membelalak, serunya, kalau engkau mau pergi, pergilah. Aku tetap hendak melihat-lihat kelembah melati itu. Uh, kakek kerbau putih garuk-garuk kepala, sekarang kita ambil suara. Engkau setuju, aku tidak setuju. Sekarang tinggal bloon. Kalau bloon setuju, aku kalah suara dan ikut engkau. Kalau bloon tak setuju, engkau pun harus ikut aku. Ya. Kakek kerbau putih lalu bertanya kepada bloon, bagaimana, engkau setuju kelembah melati atau melanjutkan perjalanan? Melanjutkan perjalanan, kata bloon. Benar seru kakek kerbau putih girang lalu berpaling kepada kakek kerbau putih, nah, dengar tidak? Sekarang mari kita lanjutkan perjalanan. Demikian ketiga orang itu, walaupun hari malam, tetap melanjutkan perjalanan. Belum berapa lama berjalan tiba-tiba dari sebelah muka tampak sebuah kereta meluncur datang. Kereta itu ditarik empat ekor kuda. Aneh mengapa pada malam hari begini, ada kereta berjalan di tempat pegunungan ini, kata kakek kerbau putih. Ah, kalau menempuh perjalanan dengan naik kereta tentu kita tak usah berjalan kaki, kata bloon. Setuju teriak kakek lokun, kita sewa saja kereta itu. Atau kita beli. Saat itu kereta pun sudah tiba. Kusirnya seorang lelaki setengah tua. Hai, minggir, jangan menghadang di tengah jalan teriak. Kusir kereta seraya lambatkan kudanya karena melihat tiga orang menghadang di muka. Berhenti dulu, bungkusir, seru kakek kerbau putih. Kusir terpaksa hentikan kudanya. Kakek kerbau putih menghampiri ke tempat kusir, katanya, hendak kemana kereta ini? Jangan banyak tanya, lekas pergi bentak kusir dengan bengis. Eh, jangan bengis-bengis begitu, kata kakek kerbau putih. Aku hendak memberi kabar baik kepadamu. Kusir itu memandang lekat-lekat. Ia terkejut ketika melihat seorang manusia bungkuk yang mukanya berlumuran debu. Hai, engkau manusia atau setan seru kusir itu heran-heran kaget. Eh dan, masakan begini, bukan manusia damperat kakek kerbau putih. Astaga titik. Kembali kusir menjerit kaget ketika melihat bloon dan kakek lokun muncul. Malam hari di tengah pegunungan sepi, mendadak muncul tiga manusia yang aneh, membuat kusir itu terlongong-longong. Itu juga manusia tanya sesaat kemudian sambil menunjuk bloon dan kakek lokun. Karena dirinya dianggap aneh, kakek lokun marah, kusir, jangan banyak mulut. Kalau engkau berani mengatakan aku bukan manusia, nanti ku robek mulutmu. Mendengar mulutnya hendak dirobek, kusir itu pun marah, hektometer, manusia pendek, apakah kalian hendak membergal? Tidak sahut kakek kerbau putih, kami bertiga ini bukan bangsa penyamun tetapi orang baik-baik. Jangan salah faham. Lalu apa maksudmu menahan kereta ini? Kami bertiga hendak mengadakan perjalanan jauh menuju ke kota raja. Aku senang melihat kereta dan kuda yang tegar ini maka kami akan membeli keretamu ini. Tetapi ingat, jangan pasang harga tinggi, percuma saja, karena aku tak punya banyak uang. Tidak, aku tak mau menjual kereta ini teriak kusir. Hektometer, kusir, engkau minta berapa? Jangan takut tentu akanku bayar seru kakek lokun. Tidak kusir itu menjerit, tidak kujual. Kalau tidak boleh dibeli, kami hendak menyewa saja. Berapa engkau minta untuk pergi ke kota raja tanya kakek kerbau putih? Ya, bilang saja, tentu ku bayar. Tetapi engkau harus menjalankan dengan baik, jangan main kebut. Kalau engkau menyenangkan hatiku, nanti ku beri ekstra lagi, kata kakek lokun. Ya, benar, kalau engkau menjalankan dengan baik, nanti pulang dari kota raja kami tetap menyewa keretamu lagi, kakek kerbau putih menambai kata-kata. Dan kalau engkau dapat membawa kami ke tempat-tempat yang indah pemandangannya, eh titik juga rumah makan yang juala rak wangi dan makanan lezat, engkau akan menerima hadiah lagi, seru lokun. Selama mendengar rocehan kedua kakek itu kusir hanya melongo saja. Sesaat kemudian baru ia menyadari kalau sedang berhadapan dengan dua orang kakek limbung. Tiba-tiba ia mendapat akal. Ya, baiklah, katanya, tetapi aku harus mengantarkan penumpangku dulu. Kalian tunggu di sini, setelah aku kembali baru nanti kita rundingkan sewanya lagi. Oh, siapakah penumpangmu tanya kakek kerbau putih? Seorang gadis. Seorang gadis cepat kakek lokun menanggapi, siapa namanya? Gila, mengapa tanyakan nama orang? Kakek pendek, engkau harus tahu aturan. Jangan semelarangan menanyakan nama seorang gadis. Dia bisa marah. Kemana tujuannya tanya kakek kerbau putih? Kusir itu gelengkan kepala, aku sendiri juga tak diberitahu. Pokoknya hanya disuruh jalan. Kalau nanti tiba di tempatnya, nona itu tentu akan memheritahu sendiri. Aneh titik-aneh titik. Kata kakek lokun dan kerbau putih serempak. Sudahlah, hayo minggir, aku hendak melanjutkan perjalanan seru kusir. Tunggu sebentar lagi, cegah kakek kerbau putih, kereta ini dari mana? Sudahlah, jangan banyak bicara titik. Baru kusir berkata begitu, tiba-tiba pintu kereta terbuka dan sebuah wajah dari seorang gadis yang cantik melongo keluar berseru. Hai, mengapa kereta berhenti begini lama? Apa ada yang rusak? Mendengar suara seorang gadis yang merdu. Hai, apakah engkau bukan-bukan Sanli Hea, putri San Tiau yang dinikahkan dengan aku? Dahulu teriak kakek lokun. Gadis cantik itu memandang lokun, terkesiap lalu merogoh baju dan lemparkan sekeping uang perak. Pengemis jembelan belah uang itu dan lekas pergi, jangan mengganggu kereta ini. Lokun terbelalak. Memandang kepingan perak lalu memandang si jelita, apakah tamu? Engkau anggap aku ini pengemis jembel. Lekas enyah teriak nona cantik itu. Tiba-tiba kakek kerbau putih pun datang. Kakek lokun segera berkata, kerbau tua, coba lihatlah nona itu. Apakah bukan putri San Tiau dulu kakek kerbau putih maju ke muka pintu kereta, memandang dengan penuh perhatian kepada si nona lalu. Memekik, astaga. Engkau benar setan pendek. Dia memang putri Tiau kekasihku dulu kakek kerbau putih terus berlutut di depan pintu kereta. Oh, kekasihku yang ku cintai mati-matian. Apakah dikau lupa kepadaku? Nona itu tercengang. Sesaat kemudian merahlah selebar wajahnya, pengemis bungkuk. Jangan kurang ajar. Kalau mau minta uang, nih, ambillah ia lemparkan sekeping uang perak kehadapan kakek kerbau putih. Engkau lupa kepadaku, manis? Aduh, masakan sampai hati engkau menghina kekasihmu sebagai seorang pengemis. Merah padam wajah Nona cantik itu karena dianggap kekasihnya si kakek bungku. Tetapi belum sempat ia bertindak, tiba-tiba kakek lokum pun berlutut di sisi kakek kerbau putih. Oh, Sanli Hoa istriku yang ku cintai setengah mati, lo kun merintih-rintih, walaupun pada hari pernikahan engkau melarikan diri, tetapi aku tak marah, sayang. Aku tetap mencintai engkau. Serasa dada gadis cantik itu mau meledak. Sama sekali ia belum pernah kenal dengan kedua kakek bungkuk dan pendek itu. Mengapa tahu-tahu mereka muncul dan yang satu bilang kekasihnya, yang satu mengaku istri kepadanya. Serentak Nona cantik itu membuka pintu kereta dan turun. Serangkum hawa wangi berhamburan dari pakaian si jelita. Sanggulnya berhias serangkai bunga melati. Di tingkah sinar rembulan, tampaklah kecantikannya yang jilang, gemilang. Oh, kekasihku, betapa rindu aku mengenangkan engkau titik. Kakek kerbau putih sering tak berseru seraya merentang kedua tangan seperti hendak menyambut. Duhai, istriku, akhirnya kita bersatu lagi. Memang kalau jodoh, masakan mau lari kemana, seru kakek lokun dengan song-song kau kedua tangannya ke muka. Tutup mulutmu bentak gadis itu dengan marah. Ya, ya, kekasihku. Aku akan menutup mulut. Apapun perintahmu, tentu kulakukan, seru kakek kerbau putih. Kakek lokun tak mau kalah, serunya. Oh, istriku jangankan hanya mulut, metu dan telinga pun akan kututup kalau engkau yang suruh. Gadis itu tiba-tiba mendapat pikiran. Mengapa ia harus melayani dua kakek limbung? Lebih baik ia menggunakan akal untuk menghindari mereka. Hayo, kalian tutup metu dan mulut serunya. Kedua kakek limbung serentak melakukan apa yang diperintah si jelita. Setelah melihat kedua kakek itu menutup metu si jelita terus maju menghampiri lalu mengangkat tangan hendak memukul. Tunggu dulu tiba-tiba bloon mencegah seraya menghampiri. Nona itu terkesiap melihat perwujudan bloon seorang pemuda, kepalanya gundul tetapi pada kedua sisi kepalanya tumbuh rambut lebat dan diikatnya macam kuncir. Dan yang lebih mengejutkan, pemuda itu juga dengan kedua kakek, mukanya bercontrengan di bukotor. Mengapa engkau hendak memukul kedua kakek itu sebelum si jelita membuka mulut? Bloon sudah mendahului bertanya. Dia kakek kurang ajar, berani mengaku aku deriku ini kekasihnya dan istrinya. Engkau benar kekasihnya atau bukan bloon menunjuk kakek kerbau putih? Cis, siapa sudi menjadi kekasih seorang kakek bungkuk semacam itu? Lo, jangan menghina bantah bloon, sebelum bungkuk, dia dulu putra seorang tikuan, seorang pemuda yang bagus. Engkau tentu tergila-gila melihatnya. Bangsat, jangan banyak mulut bentak jelita itu. Lalu engkau benar istri kakek itu atau bukan bloon menuding kakek lo kun? Cis, istrinya? Menjadi budaku pun dia tak terpakai, masakan menjadi suamiku. Hus, jangan kemayu. Jelek-jelek begitu, dia dahulu berpangkat General Pasukan Pengawal Istana Raja. General Pengawal Istana, hai, hai, hai titik sebenarnya jelita itu marah, demi mendengar rocehan bloon, hatinya seperti digelitik sehingga ia tertawa jengkel. Budak hina, tutup mulutmu bentak bloon. Jelita itu sering tak hentikan tertawa. Dia benar-benar terkejut karena pemuda itu berani memakinya begitu. Belum pernah selama ini, ada lelaki yang berani memakinya. Setiap pemuda yang melihatnya pasti akan berlutut dan merintih-rintih mengemis cinta. Jelita itu memandang bloon sejenak. Hai, bung, engkau benar seorang jantan seru si jelita, memang, kata bloon, siapa bilang aku ini betina engkau berani memaki aku, ya? Mengapa tidak berani jawab bloon? Apa engkau tidak melihat aku ini cantik ya, memang ayu. Lalu tanya si jelita. Lalu bagaimana tanya bloon? Apa engkau tak ingin merebut hatiku? Tanya jelita itu pula. Perlu apa? Aku kan sudah punya hati sendiri. Jelita itu terbeliak. Ujarnya, maksudku, apakah engkau tak ingin mendapat cintaku? Tidak. Mengapa sih jelita mengerut alis? Memberatkan beban saja. Gadis cantik seperti engkau ini tentu minta pupur yang mahal, gincu, pakaian dan perhiasan yang mahal-mahal. Bukankah lebih bebas kalau aku seorang diri saja? Aneh, gumam jelita itu, padahal setiap pemuda yang berjumpa dengan aku pasti berlutut di bawah kakiku dan merengek-rengek supaya aku mau menerima cintanya. Itu pemuda tolol. Perlu apa harus merengek-rengek kepada anak perempuan? Coba kalau tidak ada lelaki, masakan engkau tak kelabakan? Gadis itu merah mukanya. Jangan menghina kaum wanita bentak jelita itu tuh lihatlah kaummu sendiri. Walaupun sudah kakek-kakek tua dan jelek, tetapi kalau melihat nona cantik lantas menjadi seperti orang gila. Oh, kedua kakek itu tanya bloon, memang keduanya kakek gila lokun deliki meta, kakek kerbau putih pun memberingas. Hai, bloon, jangan memaki sesukamu sendiri, kata lokun, aku tidak gila wanita. Tetapi nona itu memang Sanli Hoa yang dikawinkan dengan aku dulu. Bloon, aku juga tidak gila. Kalau nona ini bukan Sanli Hoa kekasihku yang dulu, masakan aku sudi berlutut di hadapannya teriak kakek kerbau putih pula. Tetapi Sanli Hoa kan masih di dalam guha dijaga Somali teriak bloon. Oh benar, teriak kakek lokun, kalau begitu Somali tentu ikut serta, ia terus bangun dan loncat masuk ke dalam kereta. Ini dia Somali titik. Sesaat kemudian tiba-tiba sesosok tubuh seorang lelaki dilempar keluar oleh kakek lokun. Dan kakek itu pun terus loncat keluar menyusul. Bloop titik seorang pemuda cakap terbanting di tanah. Sejenak meringis, pemuda itu pun terus bangun. Gerak-gerak kakek lokun itu memang dilakukan cepat sekali dan tak terduga-duga sehingga si jelita tak keburu menjegah, Alangkah kejutnya ketika pemuda dalam kereta itu dilempar keluar oleh kakek pendek. Kakek bangsat, jelita itu marah sekali terus hendak naik ke dalam kereta tetapi saat itu kakek lokun pun sudah loncat turun. Si jelita tetap menyerang kakek lokun untuk melampiaskan kemarahannya. Duk, plak titik sebuah pukulan tendangan jelita itu membuat kakek lokun jungkir balik. Ternyata lokun memang tak mau menghindar maupun menangkis. Terhadap nona cantik yang dikiranya Sanli Hoa Puteri Tihul Hang Yang Hau, ia memang mandah dia pakan saja. Bangsat lokun, mengapa engkau berani mengganggu kekasihku tiba-tiba saja kakek kerbau putih menghampiri? Bukan untuk menolong tetapi malah ikut menyepak kakek lokun. Plak, aduh, kurang ajar, mengapa engkau ikut menyepak aku teriak lokun lalu loncat bangun dan balas memukul kakek kerbau putih. Demikian kedua kakek linglung itu berkelahi sendiri. Si jelita segera alihkan perhatian kepada pemuda cakap. Dipandangnya pemuda itu lekat-lekat sampai beberapa jenak. Setelah itu dengan suara lembah lembut dan merdu ia berkata, Koko, apakah engkau menderita luka? Si jelita menghampiri lalu mengusap-usap pipi pemuda bagus itu dengan mesra. Entah bagaimana setelah dilempar oleh kakek lokun keluar kereta bermula pemuda itu loncat bangun dan memberingas seperti orang yang tersadar dari kelimbungan. Tetapi begitu beradu pandang dengan metusi. Jelita, semangatnya hilang dan kesadaran pikirannya pun lenyap lagi. Ah, tak apa-apa, manis, katanya sambil memeluk jelita itu, siapakah kakek pendek yang melempar aku tadi? Oh, dia orang gila, Koko, kata si jelita dengan penuh rayu, mari silahkan naik ke dalam kereta lagi. Dengan saling berpelukan mesra, si jelita dan pemuda bagus itu terus menghampiri pintu kereta. Pada saat keduanya hendak naik, tiba-tiba kakek lokun dan kakek kerbau putih berteriak, Hai, Somali jangan gila-gilaan membawa Sanli Hoa pergi titik. Tanda petik. Berhamburan kedua kakek lingelung itu menyerbu hendak menarik pemuda cakap, tetapi secepat itu, si jelita sudah menyambutnya dengan dua buah tendangan yang menyebabkan lokun dan kakek kerbau putih terlempar jatuh. Koma. Budak hina, jangan menganiaya kawanku tiba-tiba bloon maju mencekal dengan si jelita. Uh, jangan pegang aku, bangsat teriak si jelita seraya meronta. Tetapi alangkah kejutnya ketika ia rasakan tangan bloon itu seperti jepifan besi kokohnya. Diam-diam ia kerahkan tenaga dalam untuk meronta tetapi aneh, mengapa tak juga dapat terlepas. Geram, marah dan kesakitan membuat wajah si jelita mengerut sengit. Hai, anak bloon, jangan kurang ajar kepada istriku, serem tak memekiklah kakek lokun mendamperat bloon. Ia lepaskan cekalanmu itu, teriak kakek kerbau putih pula. Tetapi kalau ku lepas, dia tentu akan memukul engkau berdua, sahut bloon. Biar seru kakek lokun. Dipukul istri cantik, jauh lebih nyaman daripada dipijati. Ya, biar dia memukul aku tetapi itu urusan kami berdua. Engkau orang luar tak boleh campur tangan kakek kerbau putih tak kalah suara. Bloon terpaksa lepaskan cekalannya. Hai, istriku sayang, apakah engkau kesakitan seru kakek lokun? Merahlah muka gadis cantik itu dipanggil istri oleh seorang kakek pendek. Baru ia hendak mendamperat, tiba-tiba kakek berambut putih atau kakek kerbau putih sudah berseru, lihoa apakah engkau lupa kepadaku? Akulah kekasihmu dahulu, pemuda cakap putra tikoan itu. Bukankah kita pernah merangkai janji sehidup semati di bawah sinar bulan purnama? Oh aku masih ingat sumpahmu kala itu bahwa tiada kekuasaan manusia di dunia yang dapat memisahkan kita. Sekalipu sudah mati, kita tetap akan bersama-sama di akhirat. Mimpi pun tidak jelita itu bahwa hari itu ia bakal berjumpa dengan dua orang kakek gila basah. Yang satu mengakunya sebagai istri, yang satu sebagai kekasih. Kedua kakek itu jelas orang gila, pikirnya. Kalau ia melayani berarti hanya membuang waktu sia-sia saja. Hai kalian berdua, serunya setelah memperoleh akal. Siapakah yang sebenarnya berhak mengaku aku sebagai istri dan kekasih itu? Aku teriak kakek lokun serentak. Sudah tentu aku, Binio, seru kakek kerbau putih. Hektometar baik, kata si jelita, sekarang begini saja. Aku hanya seorang, sudah tentu tak bisa menjadi istrimu dan sekaligus menjadi kekasihmu. Kata gadis itu seraya menunjuk pada kakek lokun lalu beralih menunjuk kakek kerbau putih. Aku akan menentukan begini. Siapa yang lebih sakti ilmu kepandainya, dialah yang berhak mengambil diriku. Oh seru kakek lokun, maksudmu suruh aku berkelahi dengan si kerbau putih ini? Ya. Oh, seru kakek kerbau putih pula, apakah tidak ada lain jalan lagi kecuali berkelahi? Tidak. Sahut si jelita, seorang cantik harus mendapat jodoh seberang ksatria yang sakti. Kalau kalian tak mau tak usah kalian mengharap diriku lagi. Habis berkata jelita itu teras berputar tubuh melangkah ke arah kereta. Tunggu, teriak kakek lokun ya aku akan menuruti permintaanmu. Lihat saja bagaimana aku nanti mengalahkan si kerbau putih dengan mudah. Kemudian kakek lokun menantang kakek kerbau putih, Hayo kerbau tua kitu berkelahi. Siapa yang menang boleh mendapatkan jelita itu? Kakek kerbau putih tak menyahut melainkan malah berteriak, Hai, bini mahendak kemana engkau? Bukankah engkau suruh kami berkelahi? Mengapa engkau hendak pergi? Memang saat itu si jelita sudah naik ke dalam kereta dari lubang pintu, Ia melongo keluar dan berseru, Akan kutunggu di lembah sana titik siapa yang datang lebih dulu, Dialah yang menang. Si jelita terus perintahkan kusir untuk menjalankan kereta lagi. Ketika melirik dari pintu, Didapatinya kakek lokun memang sudah berkelahi dengari kakek kerbau putih. Hektometer, kedua kakek gila itu tentu akan berkelainan mati-matian Sehingga kehabisan tenaga, Diam-diam ia tersenyum. Saat itu bloon masih tegak terlongong-longong. Ia tak tahu bagaimana harus bertindak. Kakek lokun dan kakek kerbau putih sudah berhantam, Saling pukul-memukul, Tendang-menendang. Kedua kakek itu sudah bertahun-tahun melakukan pertempuran adu kesaktian. Tetapi selama ini tentu tanpa kesudahan. Tak ada yang menang dan kalah. Maka kalau mereka saat itu disuruh berkelahi, Berarti suatu latihan saja. Beberapa saat kemudian bloon berteriak, Hai kamu kedua kakek, Kapankah kamu akan selesai berkelahi? Sudah tentu sampai ada yang rubuh, Sahut kakek lokun. Berapa lama tanya bloon? Tidak terbatas, Sahut kakek lokun pula, Entah sampai pagi, Entah sampai besok malam, Dua hari lagi tiga empat sampai lima hari. Celaka bloon memekik seraya banting-banting kaki ke tanah. Mengapa kakek lokun dan kakek kerbau putih melongo? Kalian goblok damperat bloon. Goblok bagaimana kata kakek lokun dengan masih tetap bergelut dengan kakek kerbau putih Sambil menuding kakek lokun dan kerbau putih, Bloon menjerit, Kalian disuruh berkelahi tetapi gadis itu enak-enak naik kereta bersama Somali. Bukankah kalian seperti ditipu mentah-mentah? Hai hai tanda seru kakek lokun dan kerbau putih serintak loncat mundur beberapa langkah. Yang satu ke utara, yang satu ke selatan. Apa katamu teriak lokun seraya menghampir ke tempat bloon? Dengarkan, teriak bloon dengan keras engkau disuruh berkelahi dengan kakek kerbau putih Tetapi Somali diajak Indehoy dengan gadis itu. Indehoy? Apa itu tanya lokun? Kata orang sekarang, Indehoy itu artinya berpacaran, kata bloon. Oh, macam-macam saja, kakek lokun menggerutu, dulu jaman aku masih muda, tidak pernah ada kata-kata semacam itu. Engkau benar, bloon tiba-tiba kakek kerbau putih berseru, ya, kupikir-pikir aku dan setan pendek itu memang goblok. Kita disuruh berkelahi tetapi Somali diajak naik kereta. Hayo, kita kejar. Demikian kedua kakek itu segera lari mengejar kereta yang saat itu sudah tak kelihatan lagi. Bloon terpaksa mengikuti. Anjing kuning, burung Raja Wali dan monyet hitam pun segera mengikuti. Mereka menyusur jalan yang membentang lurus ke arah lereng gunung. Kemudian menurun ke bawah. Saat itu hari pun sudah mulai terang tanah namun belum juga dapat menyusul kereta itu. Aneh kemenukah gerangan kereta itu akhirnya bloon tak dapat menahan kesabarannya. Ia hentikan larinya, kalau terus-menerus lari begini, kakiku bisa lemas. Kedua kakek pun ikut berhenti. Mereka berada di tepi sebuah hutan yang sunyi. Hek tome terbang saat Somali, kakek lo kun mengeram, kalau ketemu tentu akan kurobek-robek badannya. Disuruh tunggu di dalam guha masakan malah mengajak Sanli Hoa pesiar kemana-mana. Ho itu masih ringan, kata kakek kerbau putih, kalau ketemu aku tentu akan ku korek hatinya dan ku bakar. Orang yang tak punya hati tentu tak dapat mencinta lagi. Mendengar ocehan kedua kakek itu, rupanya bloon muak serunya, sudahlah, jangan banyak bicara. Yang penting kita berusaha mencari kereta itu. Ya benar, seru kakek lo kun lalu ayunkan langkah, hayo kita turun ke bawah sana. Di sebelah bawah hutan itu terbentang sebuah lembah. Ketika ketiga orang dan tiga ekor binatang tiba di mulut lembah, keadaan sekeliling tempat itu sunyi senyap. Lembah penuh ditumbuhi pohon melati. Dan pohon-pohon itu tengah nerekahkan bunga. Sesaat angin berhembus maka berhamburan bau bunga melati yang harum memenuhi seluruh lembah. Harum sekali tempat ini teriak kakek lo kun. Ha, kalau begitu kita tiba di lembah melati menurut cerita bok kasu tadi, lembah ini menjadi tempat kediaman gerombolan partai melati, kata kakek kerbau putih. Ho, bagus, bagus teriak kakek lo kun. Kakek kerbau putih terlongong, tegurnya, apa yang bagus? Bukankah bok kasu itu menceritakan kalau anak murid partai melati itu terdiri dari gadis-gadis yang cantik? Setan pendek, damperat kakek kerbau putih ingat engkau sudah tua bangka, jangan gila-gilaan seperti anak muda. Kerbau goblok, kakek lo kun balas mendamperat, bukan salah seorang kakek tua seperti aku kalau bersantai dengan gadis-gadis cantik. Tetapi bukankah bok kasu itu mengatakan bahwa anak buah partai melati memang mencari kaum lelaki untuk diajak bersenang-senang? Aha, kakek eh dan seru kakek kerbau putih, memang benar begitu tetapi yang dicari oleh anak buah partai melati itu adalah pemuda-pemuda cakap, bukan kakek pendek semacam engkau. Mati aku kakek lo kun mengeluh kalau begitu si bloon yang bakal mendapat rejeki besar. Ha bloon melongo, kalau engkau dikerumuni gadis cantik, jangan lupa kasih aku seorang pesan kakek lo kun. Mengapa mereka memilih aku? Gadis-gadis partai melati itu mencari pemuda-pemuda cakap. Bukankah engkau juga eh ah, lo kun berpaling, hai. Kakek kebau, apakah wajah seperti bloon ini akan diterima mereka? Tergantung dengan mereka, kalau mereka menganggap bloon cakap, tentu akan diterima. Kalau tidak, tentu akan digebuk seperti anjing buduk. Wah, celaka, kata kakek lo kun. Kalau begitu bloon harus dihias dulu supaya cakap. Kemudian kakek lo kun memandang bloon serunya, bloon engkau harus memelihara rambut seperti aku. Mukamu harus dicuci yang bersih dan diberdaki. Selama kedua kakek itu bicara, bloon hanya mendengarkan saja. Ia menyeringai, menyengir dan mendelik ketika mendengar kata-kata kakek lo kuwi. Tidak sudi. Aku anak lelaki, bukan banci mengapa harus pakai pupur segala. Aku pun tak mau memelihara rambut. Lebih enak gundul begini. Ho kakek lo kun engkau memang gila perempuan. Tetapi kalau aku huh, sekalipun gadis-gadis partai jelita itu cantik-cantik, aku juga tak mau. Goblok teriak lo kun, mengapa anak lelaki takut pada gadis cantik? Itu banci namanya. Persetan dengan gadis cantik teriak bloon. Sudahlah, jangan ribut-ribut, akhirnya kakek kerbau putih menyelutuk, hayo kita menyelidiki lembah ini. Mereka menjelajahi lembah itu. Tetapi tak menemukan suatu apa. Hanya ketika tiba di ujung lembah, mereka terkejut karena mendapatkan sekeping papan besi warna hitam menjulang tinggi. Bentuknya menyerupai sebuah pintu. Dung-dung koma kakek lo kun menghampiri dan mendebur pintu itu. Tetapi segera ia menarik pulang tangannya dan meringis kesakitan karena pintu itu terbuat dari baja yang keras dan tebal. Keparat, damperat kakek pendek itu. Terang di dalam pintu ini tentu terdapat rumah manusia. Mungkin tentu markas dari partai melati. Dung-dung titik kembali ia menghantam pintu baja itu, bahkan kali ini dengan menggunakan batu seraya berteriak-teriak, hayo, buka pintu. Tetapi tetap tiada penyahutan suatu apa. Kakek kerbau putih pun memeriksa. Pintu itu menjulang tinggi sampai tiga tombak. Di bagian atas diberi pagar besi runcing. Ia gelengkan kepala dan menghela nafas. Blon juga ikut memeriksa. Untuk suruh burung Raja Wali membawanya terbang ke atas, tentulah burung itu tak kuat. Bagaimana nir tanyanya kepada kedua kakek yang terlongong-longong saling berpandangan. Kakek lo kun mondar mandir sambil menggendong kedua tangannya. Kakek kerbau putih duduk pejamkan mata. Rupanya sedang memeras otak mencari daya. Blon pun terpaksa diam saja. Sesungguhnya sebelum Blon dan kedua kakek datang ke situ. Bu Kausu, Imam Sohun Kasu dan pemuda Cakap Silyuk sudah datang lebih dulu ke lembah itu. Mereka pun berhadapan dengan pintu baja warna hitam itu. Tetapi mereka tak cepat putus asa seperti kedua kakek dan Blon. Bu Kausu segera mengeluarkan tali dan kait. Setelah mengikat kait dengan ujung tali lalu dilontarkan ke atas pagar besi. Kait itu tepat menyusup di antara celah besi. Hayo, kita naik. Kata Bok Kasu Seraya mendahului naik ke atas pintu dengan menggunakan tali. Setelah tiba di atas, ia lemparkan tali-tali ke bawah lagi dan orangnya pun melayang turun ke dalam. Yang kedua ialah si Imam Sohun. Dia pun mulai merayap ke atas setelah di atas, ia lemparkan tali ke bawah lagi. Lalu yang terakhir pemuda liok. Dengan hati-hati pemuda Cakap itu merayapi pintu baja. Setelah tiba di atas dia tak melemparkan ujung tali keluar melainkan ke bagian dalam pintu. Maksudnya apabila perlu, tali itu dapat digunakan untuk keluar dari pintu. Di sebelah dalam dari pintu itu merupakan sebuah halaman yang luas, sekeliling halaman bertumbuhan pohon-pohon melati yang lebat dan tinggi sehingga menyerupai sebuah hutan. Ada suatu perasaan aneh menghinggap pikiran pemuda liok. Ialah kedua orang tadi. Bok Kasu dan Imam Sohun. Mengapa kedua orang itu tak tampak sama sekali? Bukankah baru berselang beberapa kejap saja keduanya itu melayang turun ke dalam? Pemuda itu memandang ke muka. Tampak pada ujung, halaman luas itu sebuah jalan yang berakhir pada bangunan gedung yang besar. Mungkinkah kedua orang itu sudah masuk ke dalam gedung itu? Ah tak mungkin, ia membantah dugaannya sendiri. Pertama, tak mungkin dalam waktu secepat itu mereka sudah berada di gedung yang jaraknya beratus-ratus langkah dari pintu. Dan kedua, mereka tentu akan menunggu kedatanganku dulu baru bersama-sama menuju ke gedung itu. Pemuda itu benar-benar heran. Namun karena ia sudah terlanjur berada di alas pintu, terpaksa ia harus turun ke bawah. Tetapi begitu tiba di tanah, ia pun mengalami nasib serupa dengan kedua kawannya. Hilang lenyap. Untung pemuda itu tak melemparkan ujung tali keluar pintu. Andai kata ia berbuat demikian, tali itu pasti terlihat oleh kedua kakek dan mereka tentu akan memanjat ke atas pintu dengan tali itu. Demikian sampai lama sekali Bloo dan kedua kakek itu belum juga mendapat akal untuk memasuki pintu hitam itu. Tiba-tiba mata Bloo tertumbuk pada gerak-gerik anjing kuning yang tengah mencakar-cakarkan kakinya pada tanah. Ada akal serentak anak itu berteriak gembira pokoknya, berselah. Bagaimana kakek lokun dan kerbau putih serentak bertanya. Engkau kakek tua tetapi masih kalah dengan anjing saja kata Bloo seraya menunjuk pada anjing kuning, coba lihatlah apa yang dilakukan si kuning itu. Hai, benar teriak kakek lokan. Ya, kero itu memang satu-satunya kero untuk masuk ke dalam, seru kakek kerbau putih pula. Nanti dulu, tiba-tiba Bloo berkata, tetapi dengan kero menggali lubang ke dalam pintu itu apakah tidak makan waktu lama satu. Goblok seru kakek lokun, masakan menggali lubang beberapa depas saja, merasa susah. Sudah tentu kita tak perlu membuat lubang yang panjang. Cukup asal bisa masuk ke dalam pintu. Bion terpaksa mengalah. Demikian mereka bertiga mulai bekerja untuk membuat lubang yang tembus ke dalam pintu. Walaupun lubang tidak panjang tetapi karena tanahnya batu padas, mereka harus peras keringat juga. Dan hampir tengah malam mereka baru berhasil menembus ke dalam pintu. Untunglah lubang itu menembus pada gerumbul pohon melati. Begitu keluar dari lubang, mereka pun berada dalam hutan melati. Beberapa belas langkah dari tempat mereka bersembunyi, terbentang sebuah halaman luas. Rupanya tempat ini kosong, kata kakek lokun seraya hendak merangkak keluar. Tetapi cepat kakinya ditarik kakek kerbau putih, jangan bergerak dulu. Kita tunggu sampai beberapa saat lagi. Memang yang dikatakan kakek kerbau putih itu tepat, beberapa jenak kemudian tiba-tiba terdengar suitan nyaring memecah kesunyian malam. Dan susul-menyusul dari segenap penjuru terdengar suitan pula. Seiring dengan kumandangnya suitan yang membelah angkasa malam, sesosok tubuh berpakaian putih muncul dan tegak berdiri di halaman. Kemudian berturut-turut pula dari segenap penjuru bermunculan tubuh-tubuh langsing dalam pakaian serba putih. Saat itu bulan bersinar terang. Tubuh-tubuh berpakaian putih itu makin jelas. Mereka adalah gadis-gadis cantik. Jumlahnya 17 orang. Yang 16 segera berjajar-jajar merapat dalam formasi barisan. Sedang yang seorang, ialah yang muncul pertama kali tadi, tegak berdiri di hadapan barisan itu. Rupanya dia pemimpin barisan. Ketujuh belas gadis berpakaian putih itu cantik sekali. Hampir sukar dibedakan satu dengan lain. Rambutnya menyanggul luntayan bunga melati. Perbedaan yang dapat diketahui ialah gadis jelita yang menjadi pemimpin itu leher bajunya berlapis warna merah jambon. Sedang ke-16 barisan gadis-gadis cantik itu pada tepi leher bajunya berlapis warna kuning. Umur mereka pun hampir merata, di sekitar 17 sampai-sampai 20 tahun. Menyaksikan pemandangan itu, kakek lokun gemetar, kakek kerbau putih terlongong dan bloon tergelalak. Bidadari, bisik kakek lokun. Tetapi ia tak dapat melanjutkan kata-katanya karena mulutnya segera didekap oleh kakek kerbau putih, jangan bicara keras-keras. Terdengar si jelita pemimpin barisan berseru nyaring, murid-murid partai melati, dengarkanlah. Terdengar sambutan mengiakan dari barisan gadis-gadis cantik itu. Pagi tadi suhu telah berangkat ke Pulau Lemhe untuk suatu urusan penting. Segala urusan markas, diserahkan kepadaku. Suhu pun meninggalkan pesan, supaya selama beliau pergi kita tak diperbolehkan keluar. Dalam waktu akhir-akhir ini, suhu mendapat berita bahwa di dunia persilatan timbul kegemparan besar. Di daerah selatan dan di daerah utara telah muncul dua orang Kim Tian Chong. Padahal jelas Kim Tian Chong telah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Tetapi mayatnya telah hilang. Suasana hening lelap. Rupanya barisan gadis-gadis anak murid partai melati itu mencurahkan perhatian sepenuhnya. Kim Tian Chong di daerah selatan hendak membentuk partai baru yang diberi nama Song Lian Kau atau Teratai Suci. Dia mengundang semua partai-partai persilatan dan tokoh-tokoh terkemuka, supaya datang ke Gunung Hang San. Partai-partai persilatan diharuskan membubarkan diri dan menggabung pada partai Teratai Suci Koma. Terdengar desah-desuh pelahan dari mulut anak buah partai melati. Dan Kim Tian Chong di utara itu pun juga sama sepak terjangnya, dia hendak membentuk partai Tian Tong Pei atau partai Nirwana, juga dia telah mengiring utusan untuk menyampaikan undangan kepada partai-partai dan tokoh-tokoh persilatan supaya menghadiri peresmian berdirinya partai baru itu ke Gunung Tai San. Semua partai harus menggabungkan diri. Terdengar pula desis memberi sik dari barisan murid-murid partai melati. Oleh karena itu suhu pesan agar kita semua mempertinggi kewaspadaan, menjaga markas dan menolak utusan-utusan itu baik dari Teratai Suci maupun dari partai Nirwana. Terdengar suara kesediaan dari gadis-gadis cantik itu. Sekarang ku beri kesempatan pada kalian untuk memberi laporan dan mengajukan pertanyaan, kata jelita pemimpin barisan pula. Toa Suci tiba-tiba salah seorang gadis cantik berseru, kemarin aku telah menawan seorang pemuda. Baik, sahut nona yang menjadi pemimpin barisan, dengan disebut sebagai Toa Suci atau Taci pertama, jelas nona itu adalah murid pertama dari Hau Yong Sian Chu atau Dewi Melati. Pemimpin partai melati. Oleh karena Dewi Melati pergi, maka urusan markas diserahkan kepada nona itu. Toa Suci kata seorang gadis lain. Bagaimana dengan tawanan-tawanan yang sudah berada dalam markas kita? Oleh karena Suhu melarang kita keluar, maka tawanan yang sudah ada dalam markas, tetap berjalan sebagaimana peraturan yang telah diberikan Suhu. Tetapi Toa Suci, kata seotang nona pula, oleh karena diadakan larangan keluar, bagaimana dengan kita yang tak mempunyai tawanan? Terdengar suara berisik dari beberapa nona lain yang mendukung pernyataan nona itu. Nona pemimpin barisan itu cepat menjawab oleh karena ada larangan itu maka lebih baik kita hentikan saja kesenangan-kesenangan itu. Tawanan-tawanan supaya ditempatkan di tempat yang aman dan kita harus setiap hari berlatih ilmu kepandayan, mengadakan rondus setiap malam. Tunggu setelah Suhu pulang, baru nanti kulaporkan tentang hal itu lagi. Terdengar beberapa keluhan tertahan dari rombongan anak murid partai melati itu. Sumuai sekalian, kata pemimpin barisan itu pula, ku tahu bagaimana perasaan sumuai sekalian. Tetapi pertimbanganku untuk mengambil langkah begitu adalah, kesatu, saat ini Suhu sedang tak ada di markas dan setiap saat kita akan menerima kunjungan utusan dari kedua Kim Tian Chong itu. Apabila kita tolak, utusan itu tentu marah. Dan ku yakin utusan itu tentu tokoh yang sakti. Kedua kalinya, kita harus memikirkan sumuai-sumuai yang kebetulan tak mempunyai tawanan. Padahal Suhu melarang kita untuk keluar. Agar Jangan menimbulkan iri hati dan keluhan di antara sumuai-sumuai, maka lebih baik kita untuk sementara waktu ini meniadakan segala kesenangan. Setuju, seru seorang nona dari rombongan barisan. Tetapi kapan kah kiranya Suhu akan pulung tiba-tiba? Terdengar seorang nona bertanya. Ya, Toa Suci, apabila Suhu sampai setengah tahun tak pulang, lalu bagaimana seru pula seorang nona lain? Baik, kata gadis wakil ketua Partai Melati itu Suhu mengatakan bahwa paling lama dalam waktu sebulan tentu sudah pulang. Nah, apabila sebulan kemudian beliau tetap belum datang, kita nanti bicarakan lagi soal itu. Sekalian anak murid Partai Melati mengiakan. Walaupun ada beberapa yang dalam hati mengeluh tak puas tetapi mereka tak berani menyatakan. Akhirnya, dengarkanlah murid-murid Hu Yong Pang, berseru pula gadis pemimpin barisan, mulai malam ini kita mengadakan ronda. Dari jam 8 sampai jam 1. Lalu diganti orangnya, dari jam 1 sampai jam 6 pagi, tiap ronda terdiri dari dua orang. Nah sekarang dimulai empat orang. Yang dua orang melakukan ronda pertama. Nanti jam 1 diganti dengan dua orang yang melakukan ronda kedua. Karena kalian berjumlah 16 orang, tiap orang akan mendapat gilir ronda pada tiap lima hari. Dan apabila hari ini mendapat gilir ronda pertama, besok lima hari kemudian gilir ronda kedua. Sekalian gadis-gadis itu mengiakan. Sekarang ku tunjuk saja, kata gadis pemimpin barisan, malam ini Suat Hang dan Lian Hoa berdua sumuai yang meronda pertama. Nanti ronda kedua Giyok Yan dan Lin Lin sumuai. Empat orang nona berseru mengiakan siapa yang akan ronda besok malam, besok sore akan ku beritahu, kata gadis pemimpin itu. Sebelum pertemuan ini ku bubarkan, lebih dulu aku ingin mengetahui sampai di mana latihan yang kalian lakukan untuk pelajaran terakhir dari suhu ialah barisan melati menolak kumbang itu. Hayo, lekaslah kalian membentuk diri dalam barisan itu dan akulah yang akan menyerang sebagai kumbangnya. Keenam belas gadis jelita itu segera berpencaran dan dalam sekejap saja mereka sudah berjajar-jajar dalam beberapa lapis lingkaran. Sepintas pandang barisan itu menyerupai bentuk sekuntum bunga melati yang terdiri dari empat lingkaran setiap lingkaran empat orang. Lingkaran TUU dimaksud sebagai kelopak bunga. Awas aku mulai menyerang, seru gadis pemimpin itu terus bergerak menyerang. Gerakan gadis itu ternyata gesit sekali. Gerakannya mirip dengan seekor kumbang yang berlincahan hendak menyusup ke dalam kelopak bunga. Tetapi barisan melati itu ternyata memiliki gerakan yang aneh tetapi rapi. Setiap diserang, mereka menyurut mundur merapat seraya serempak menghwantam. Apabila penyerangnya mundur, mereka pun berkembang menduduki tempatnya semula lagi. Sudah tentu tenaga seorang penyerang betapapun saktinya, tentu tak kuat melambang gelombangan pukulan dari 16 orang. Apalagi ke-16 murid-murid partai melati itu memiliki tenaga dalam yang hebat. Terpaksa gadis pemimpin itu loncat melambung ke udara dan melayang turun beberapa langkah dari barisan. Secepat kaki menginjak bumi, ia pun terus mencabut pedang lalu loncat menerjang lagi. Tetapi tiba-tiba ke-16 gadis cantik itu serempak menaburkan tangannya. Beratus-ratus benda kecil warna hitam segera mencurah ketubuh gadis penyerang itu. Tering-tering-tering, gadis itu memutar pedang untuk menghalau taburan benda kecil itu. Aduh, tiba-tiba bloon mengaduh. Mati aku, kakek lokum pun merintih kau, kakek kerbau putih menguap.